Ketua Dekra Nasda Kabupaten Bantul, Erna Kusuma Nela Akan Prehatos, awet dereng waratenipun karaharjan perajin badek ing Kabupaten Bantul. Disparitas antawesi pun setunggaling perajin badek, kalian perajin sanesipun, inggih taksih katingal sangat, satemah wigati, wongtenipun pendampingan khusus, kanggi poro perajin badek, melikinipun perajin alit. Erna Zurung dateng setoyoperajin badek, sepatu stansa inovasi, kanti maniko woheng pakarian inggal, motif lankelir, inggang nyundoakan pangerbakaning jaman, amreh woheng pakarianipun gambil di pontampi peken. Kalau pengelola jumlahnya batik itu paling segini makin zatraan, makin terjamin, walaupun belum merata, jadi saya sampaikan. Karena itu tadi mungkin terkait dengan permudalannya, apalagi yang pengulang-pengulangan. Di Kabupaten Bantul ini kan tidak semuanya pengelola jumlahnya, jadi hanya, saya sampaikan Pak Untung bahwa dia itu hanya pembuat, nanti setorkan ke majikan, seperti itu. Jadi masih banyak yang memang bukan pengusahanya, tapi dia bukan pembatiknya bekerja, jadi pekerja seperti itu. Ini bagaimana kita atau saya yang memberikan motivasi kepada pengelola jumlahnya itu untuk selalu diimovasi, berkehati, mengembangkan batik yang mereka punya, yang mereka bisa untuk membuat batik. Jadi saya kira di pengelola jumlahnya di Kabupaten Bantul itu sudah mulai melihat ya, karena persaingan di luar sana juga sangat berat, jadi kalau saya selalu menyampaikan kepada pengelola jumlahnya itu ya ayo kita harus menggali potensi yang kita punya. Nganto Sakmagi, taksih kata perajin batik, ingkang nyetorakan pohing pakarianipun dateng poro pengepul, satemah, ingkang merdek bebaden, saking pohing pakarian kasbat inggih poro bakul. Awet jaking meniko, dekranas, suko panjurung, wantanipun program saking otoritas jasa keuangan perwakilan DII, ingkang ngedahakan institusi perbankan yang bantul, kangge suko pinjaman lunak dateng perajin batik. Kandimakaten, pramilom pokos gedik perajin badisaket nyati waweng pakarianipun piambak, tumugi saan jaminin ngerangkah, tanpok gomantung dateng bakul utawi pengepul. Anang Zainuddin, Jogja TV